Lingkungan belajar yang positif adalah lingkungan di mana anak itu merasa aman, didukung, dan termotivasi untuk belajar. Hal ini mencakup aspek fisik, emosional, dan sosial. Jadi aman, dia tidak merasa tertekan, dia tidak terpaksa, dia juga senang berada di sekolah, di lingkungan sekolah. Tidak ada bullying, tidak ada abusing, dan semuanya terjaga. Dari bangunannya, sarana-pasarananya, tidak ada ancaman dari sekolahnya. Lalu didukung, apapun kondisi anak, mau dia anak hebat, pinter, anak yang kurang pinter, ada anak yang lambat belajar, mungkin ada juga yang berbutuhan khusus, itu terdukung semuanya. Tidak ada diskriminasi, tidak ada intimidasi. Ini adalah lingkungan yang positif. Lalu juga dia termotivasi belajar. Jadi belajar itu bukan karena kewajiban. Belajar itu menjadi sebuah kebutuhan. Apakah Bapak Ibu sudah merasakan ke tahap itu, bahwa belajar itu kebutuhan, bukan suatu pemenuhan kewajiban? Coba Bapak Ibu, jawab di kolom chat. Apakah Bapak Ibu sudah merasa, belajar itu adalah sebuah kebutuhan. Seperti kita butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal. Coba, sudah merasa, Alhamdulillah. Ya, tidak apa-apa kalau misalnya masih ada. Tidak, Bu, saya mah kewajiban saja. Karena saya butuh mencari uang, gitu ya. Saya harus mencari uang yang banyak, Bu. Itu kan, kadang-kadang. Tidak apa-apa, Paswan. Tidak apa-apa, jujur lebih baik. Orang jujur itu hebat, gitu ya. Jadi, terkadang, kita apalagi mohon maaf ya, kalau guru, dosen. Pokoknya di bidang pendidikan. Meningkatkan kualifikasi pendidikan. Seperti menambah gelar. Itu jadi merasa sebagai sebuah kewajiban untuk mendapatkan insentif yang lebih besar, barangkali seperti itu. Tapi ada juga, saya harus meningkatkan kualifikasi pendidikan saya karena saya harus terus menambah keilmuan saya supaya bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, kalau bapak ibu sudah pada tahap itu, artinya sudah termotivasi belajar dari dalam diri sendiri. Benar-benar ini adalah kebutuhanku. Kalau saya tidak belajar, saya haus, saya lapar, gitu ya. Nah, oke, kebutuhan dan tanggung jawab, menyalakan amanah. Ya, betul. Kalau sudah menjadi kebutuhan dan menjadi, apalagi menjadi sebuah kebiasaan. Jadi, setiap hari baca buku, setiap hari ada ilmu baru, setiap hari bisa memberikan edukasi baru kepada anak-anak. Dan ada anak-anak jadi lebih banyak sekali pengalamannya. Nah, itu artinya bapak ibu itu benar-benar sudah menjadi sebuah kebutuhan. Berbeda kalau itu sebuah kewajiban. Kalau kewajiban, biasanya ada sedikit tidak ikhlas, gitu ya. Kalau sudah wajib, gitu ya. Aduh, diwajibkan, gitu ya. Mana saya lagi males, gitu ya. Akhirnya ada unsur keterpaksaan. Nah, semoga kita sudah pada tahap belajar itu menjadi sebuah kebutuhan. Dan ini sebenarnya yang akan kita bangun, ya, untuk anak-anak atau siswa kita. Bagaimana mereka menikmati masa-masa belajarnya. Termotivasi dalam diri mereka. Jadi, termotivasi itu secara intrinsik dari diri mereka sendiri. Bukan karena dipaksa oleh orang tua, dipaksa oleh teman sebayanya, dipaksa oleh guru. Atau terpaksa karena harus memenuhi kewajibannya, gitu ya. Mungkin Bapak-Ibu bisa membedakan antara kebutuhan dan kewajiban. Oke, mencapai berbagai hal. Aspek fisik, emosional, dan sosial, gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, ciri-ciri sekolah yang memiliki iklim belajar yang baik. Tercemi dari suasana belajarnya nyaman. Tadi, makanya saya, apa nyaman tuh kayak gimana, Bu? Bapak-Ibu nyaman itu seperti apa? Kita harus bisa melihat indikator itu. Apakah sudah nyaman di sekolah kita itu? Nyaman, bangunannya kuat, kokoh, tidak ada ancaman, gitu ya. Takutnya roboh, gitu maksudnya. Kemudian bangunan, kemudian sarana yang dimiliki sekolah juga nyaman, aman. Tidak mudah masuk pencuri, gitu ya. Kemudian anak-anak juga nggak ketakutan, gitu. Nah, ini adalah bagian dari kenyamanan. Apalagi kalau dalamnya ber-AC atau dingin, gitu ya. Belajar dengan suasana dingin juga ada yang suka, ada yang nggak suka juga ya. Kalau yang nggak suka dingin, repot juga itu ya. Jadi, kedinginan malah ngantuk tidur, gitu ya. Kemudian juga di sini kata Rapti tahun 2012 tuh ramah. Ramah, tidak ada yang marah-marah. Semuanya penuh senyuman. Disambut oleh kepala sekolah di depan pintu kelas dengan senyuman. Dengan ibu gurunya, gitu ya. Tidak ada yang marah-marahin, apalagi yang sampai, apa namanya, ngelempar kapur. Jawaban dulu banget itu ya, bu, bapak ya. Lempar kapur, kemudian dipukul oleh penggaris panjang. Udah, itu-itu masa lalu. Itu jangan diulangi. Nah, kemudian juga tenang. Artinya nggak ada kerusuhan, ada nggak ada yang berteriak-teriak. Termasuk di pendidikan anak usia ini begitu juga, bapak ibu. Jadi, bukan berarti harus tenang dalam arti silent, diem, semua gitu. Nggak aktif itu namanya. Tapi paling tidak menenangkan gitu ya. Kemudian hubungan sifitas sekolahnya juga harmonis. Serta kenyaman fisik dan psikologis. Ini penting sekali. Oke. Hati-hati nih, kalau tenang, diem, semua. Artinya nggak aktif ya. Diskusi itu pada silent. Nggak ini pada diskusi atau pada lagi meditasi. Ini juga harus di bedakan. Oke, bapak ibu. Budaya belajar positif itu secara konsep tadi sudah ada yang menyampaikan. Itu artinya nilai-nilai. Kenyakinan-kenyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Nah, ini berpihak kepada murid. Kan berpihak pada guru ya. Berpihak pada murid. Agar apa? Agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, ini apakah sudah kita lakukan di sekolah? Nilai-nilai, nilai-nilai apa? Nilai-nilai etika juga masuk nilai moral di sana. Kemudian ada keyakinan-keyakinan berkaitan dengan kesepakatan-sepakatan apa yang sudah dibuat. Mulai dari sekolah, lalu kelas, lalu kebiasaan apa yang dibangun. Tadi ada yang menyampaikan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun 5S. Apakah cuma jadi slogan? Apakah cuma jadi pajangan? Di poster gitu ya. Apakah benar-benar diterapkan gitu ya. Nah, pembiasaan-kebiasaan ini sebaiknya juga budaya ini menjadi fondasi akar lah ya. Menjadi akar. Oleh karena itu, kita harus melibat, selain melibatkan siswa, juga melibatkan orang tua. Agar pembiasaan ini semakin ajak. Jadi harus konsisten dan berulang-ulang. Jangan sampai nih ya, udah bikin nih keyakinan-keyakinan di sekolah, untuk keyakinan kelas ya, pendidikan moral, nilai-nilai gitu ya. Kebiasaan-kebiasaan yang sedang dibangun di sekolah. Eh, gurunya yang enggak disiplin. Eh, gurunya yang bermasalah. Eh, gurunya yang menjadi sumber ketidakdisiplinan. Kan guru itu digugur, ditiru. Jadi kalau ngeliat gurunya juga tidak disiplin, masuk sekolah semaunya sendiri, anak melihat, itu juga jadi sesuatu yang tidak sesuai. Oleh karena itu, budaya belajar positif ini harus benar-benar dibangun mulai dari paling atas. Dari kepala sekolahnya, kemudian guru-gurunya, lalu pembiasaan-kebiasaan siswa-siswanya gitu ya. Jadi mulailah, bu guru nih, ibu bapak kepala sekolah. Sambut anak di depan pintu sekolah. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Sudah sarapanan gitu ya. Ayo kalau belum sarapan, ikut sama ibu, yuk kita sarapan di kantin. Kalau kayak gitu, enak banget ya. Yang ada kepala sekolahnya bangkrut. Oke, pokoknya... Hal itu perlu dibangun. Kalau menurut saya, hal yang paling penting adalah bagaimana membangun itu secara konsisten. Begitu ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.